Halo guys, balik lagi bareng gue. Di video kali ini kita akan mereview sedikit tentang pengumuman yang baru aja diumumkan oleh Per Abyss. Di Discord kalian bisa lihat ada pengumuman seperti ini. Tulisannya coming soon dan ada posternya dimana sebagian orang udah tau kalau ini adalah kelas baru yaitu kelas AG. Ini cukup menggegerkan atau membingungkan karena dari roadmap ini udah melenceng. Yang harusnya bulan ini atau bulan 10 ini yang rilis adalah kelas Solaris namun tiba-tiba ada pengumuman coming soon seperti ini. Padahal untuk announcement new class itu akan rilis di Desember. Gue gak tau kenapa ini ditukar atau kenapa SAG lebih dulu dari Solaris. Bisa jadi karena kontennya itu-itu aja jadi mungkin dikagetkan dengan pengumuman kelas baru ini. Nah langsung aja disini kita akan mereview sedikit tentang SAG. Berhubung karena SAG ini pun belum rilis di KR. Jadi kita akan mereview dari trailer dan website BDO. Nah langsung aja kita ke websitenya dulu. Oke ini udah di websitenya. Kalian bisa lihat model SAG kayak gini. Ini adalah kelas dasarnya atau kelas basicnya. Untuk main weapon namanya Kiv dan sub weaponnya namanya Talisman. Untuk combat stylenya dia melee dan range. Dia tipe magik. Jadi ini seperti apa ya invoker. Dia mirip invoker lah. Melee atau range magik gitu. Untuk ininya kalian bisa baca sendiri. Nanti kalau kalian mau baca sendiri gue sertain link website ini di deskripsi. Ini untuk gambarnya kayak gini. Tuh keren amat dah. Nah terus ini untuk awakeningnya. Untuk weaponnya berubah menjadi Kibelius dan combat stylenya pun berubah menjadi midrange atau melee. Yang awalnya dia range. Sekarang dia jadi midrange. Untuk gambarnya seperti ini bentukannya. Jadi dia kayak pegang spear gitu tombak. Terus untuk ascensionnya kayak gini. Ascensionnya sama dengan kelas basic. Cuma diperkuat. Karena memang kayak gitu. Buat yang bingung apa bedanya ascension dengan awakening. Jadi dulu tuh ada namanya kelas basic. Cuma sekarang di BDM itu udah diilangin. Jadi langsung milih awakening atau ascension. Tapi bedanya tuh kalau ascension itu kelas basic diperkuat. Kalau awakening kelas basic bener-bener dirubah. Dirubah stylenya. Dirubah senjatanya dan skill-skillnya. Kalau yang ascension skill basic kelas ini bakal diperkuat. Jadi sama aja gitu. Ini bentukannya. Nah itu untuk penjelasannya. Sekarang kita akan menonton trailer combatnya. Langsung aja kita ke channel BDO-nya. Nah ini untuk Sage. Jadi ini cuma ada di PC. Jadi belum ada di mobile. Skill bisa jadi nanti skill-skillnya berubah. Ini kalian bisa lihat. Keren banget. Tuh. Uus. Kayak Genkidama gitu. Nampulin lubang. Kayak Dr. Strange ini. Skill-nya mirip banget. Dr. Strange. Terus kalian bisa lihat. Tuh. Yang kayak buletan-buletannya itu. You find. Our will equal to yours. Kenan-kenan. Ada tangan turun tuh. Tadi kalian bisa lihat. Mantap. Ini kalau kena copyright gue ini ya. Gue mute aja. Kalian nonton nanti dari ininya. Dari link aslinya lah. Gue simpen di deskripsi. Ini untuk Sage ya. Untuk Sage Ascension maupun kelas basic-nya. Nanti kita nonton untuk Awakening-nya juga. Tuh. Mirip banget anjir. Ini keren banget nih. Room. Mirip Lau di One Piece. Anjay. Yoi. Keren parah. Lego. Dituntuk Ascension-nya. Sekarang kita nonton versi Awakening-nya. Wanjay. Gertep-gertep aja. Mirip Minato, cu. Hilang-hilang gitu. Taukan yang skill Minato yang telepore gitu. Terus lempar kunai dari Naruto. Wah, anda. Mantap juga. Jadi dia lempar tombak-tombak gitu. Nah, itu keren. Kayaknya keren. Tapt. Mantap jiwa. Keren banget. Keren banget cuy. Tapi kayaknya dirubah deh. Tidak mungkin ke mobile kayak gini. Ini pasti. Ini drop. Drop FPS udah pasti lah. Kalau skillnya kayak gini. Ini keren banget ya gini. Bisa ada titan dong di samping. Ada hunters juga. Up. Nah, kalau kalian bisa lihat yang lempar-lepar tombaknya itu ada 3 skill. Maksudnya bukan 3 skill. 3 jenis skill yang bisa kalian pake. Ini bakal gue jelasin di video skill preview selanjutnya. Langsung aja ini dia. Nah, ini adalah penjelasan untuk skill-skillnya ya. Jadi gue jelasin dikit aja. Karena kalian sebenernya bisa lihat sendiri sih. Ini gue translatin dikit-dikit. Nah, untuk weapon-nya. Main weapon-nya tadi udah dijelasin di awal kan. Di web-nya. Kalau dia pake e-kama Sylvia. Kayak tombak gitu. Terus ini sub-weapon-nya. Itu bisa ngeluarin petir. Kayak gitu. Katanya awak-awaken itu lebih cepat daripada ascension. Dan dia lebih powerful kalau melee. Maksudnya lebih dekat dengan musuhnya. Ini untuk skill pertama. Lightning Prison. Jadi dia buka gate. Terus keluarin petir dari atas. Nah, ini udah jelas area of damage ya. Aoe. Untuk grinding enak. Dan war. Impalin flash. Nah, ini keren banget yang gue bilang kayak binatuh gitu loh. Lempar kuning. Mantap. Defend execution. Mantap. Keren banget. Kalau ini di mobile keren banget guys. Nah, ini gue bilang ada tiga. Yang pertama dia bisa lempar ke atas terus maju. Nih kayak gini. Tuh. Nah, yang kedua dia lempar dekat langsung. Maksudnya kalau dekat langsung dia turun. Tuh. Duar. Kayak gitu. Nah, yang ketiga dia bisa sampai belakang. Bisa sebelum dia turun dia bisa langsung ke depan gitu. Nih, kan di atas terus maju. Tadi kan langsung turun. Untuk yang kedua. Kayak gitu. Oke, mungkin segini aja dulu untuk video preview dari kelas Sage. Nanti kita tunggu aja kelanjutannya. Apakah bener maintenance minggu depan kita pre-creation-nya Sage atau tetap solaris. Karena disini kan cuma tertulis coming soon. Kita nggak tahu apakah bulan ini atau ikut roadmap di bulan Desember. Mungkin segini aja dulu untuk video kali ini. Makasih udah nonton. Bye-bye. Bye. Bye. Terima kasih.